Kita lanjutkan sedikit polesan daripada membuat powerpoint interaktif ya, powerpoint interaktif. Nah, ini saya coba dulu ya, saya perlihatkan untuk membuat menu ini ada kelemahan ya. Nah, saya apa namanya, slide ya, saya slide ini. Meskipun sudah ada menunya, beranda, materi, evaluasi, sudah ada menunya, tapi ada kelemahan yang harus dihilangkan di sini. Kelemahannya apa? Kalau di klik di luar menu ini masih bisa jalan. Coba saya klik ya, demo programnya, saya klik, klik, nah dia masih jalan ke slide berikutnya. Saya klik, nah jalan ke slide berikutnya. Saya klik ke slide berikutnya. Itu sebuah kelemahan ya. Nah, sebuah kelemahan. Nah, caranya supaya mouse, maaf ada yang masuk. Caranya supaya mouse-nya tidak bisa klik, ya, mouse-nya tidak bisa klik di area di luar menu. Nah, maka kita hilangkan on-click mouse-nya ya. Di menu transition, nah menu transition ini, sebelah kanan ini ada kecil on mouse-click, kita hilangkan. Nah, fungsinya apa? Bahwa halaman, halaman ini, halaman kerjanya itu tidak bisa di klik. Halaman kerjanya tidak bisa di klik, hanya bisa di klik pada menu-menu yang kita buat ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Oke, saya coba ya, salah satunya ini, saya coba slide lagi. Slide, nah begini. Tadi saya hilangkan sudah menu on mouse-click-nya, centang-nya, cawang-nya sudah saya hilangkan. Nah, saya klik, nah ini saya sudah klik. Enggak ngefek ya, dia sudah enggak ngefek. Nah, sudah saya klik, dia sudah enggak ngefek. Nah, halaman beranda ini kayaknya belum saya klik ini. Nah, masih ngefek. Nah, kalau di sini enggak ngefek ya. Nah, ini bedanya. Halaman materi, nah ini tadi. Halaman evaluasi, saya klik, nah masih ngefek. Nah, masih ada efek kliknya. Nah, sekarang saya hilangkan semuanya. Nah, saya menuju ke halaman beranda, saya hilangkan centang dari on mouse-click-nya. Klik, nah hilang ya. Halaman materi sudah hilang, halaman materi A sudah hilang. Eh, saya hilangkan sekarang. Semuanya harus dihilangkan. On mouse-click-nya harus dihilangkan. Ya. On mouse-click-nya harus dihilangkan centangnya. Harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Nah, sudah ya. Nah, kita coba klik halaman beranda. Saya klik-klik seperti ini, sudah aman ya. Sudah enggak. Enggak bisa jalan. Nah, dia hanya bisa jalan lewat menu. Nah, ini sudah enggak bisa jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Muhammad Masrur. Belajar konfet file PDF The Word dengan internet. Sebelum materi, mohon subscribe channel Muhammad Masrur agar Anda mendapatkan notifikasi. Terima kasih. Nah, sudah selesai ya. Nah, saya lanjutkan materi B. Oke, balik lagi. Nah, untuk evaluasi. Nah, ini di klik-klik yang di luar menu, enggak akan bisa ya. Rukun Islam ada lima. Anda teman. Nah, gitu ya. Oke, close. Nah, sudah selesai. Dari sini paham semuanya? Paham Pak. Insya Allah paham. Ternyata bandwidth-nya cepat sekali. Oke. Nah, sekarang tambah lagi ya. Tambah lagi materi. Nah, ini kan video ya. Teman-teman sudah bisa membuat video, insert video sudah bisa belum ya? Insert video sudah bisa belum ya? Belum bisa ya? Belum. Oke, insert video. Sama seperti yang lain, audio, video ya. Kita, kalau teman-teman ada materi, materinya dari video, boleh download dari YouTube ya. Boleh download dari YouTube. Kalau download saya yakin semuanya pasti jago ya. Tidak perlu diajari. Terus di? Klik menu, insert ya, video ya. From file. From file ya. Nah, katakanlah, nah ini punya saya ya. Nah, ini saya membuat sendiri yang tadi tuh. Atau yang saya sampel dari videonya Windows. Klik menu insert. Nah, klik menu insert seperti ini. Ya kan? Setelah itu teman-teman coba play ya. Play seperti ini. Nah, dia loading. Nah, kayak gini. Nah, Iya, sedikit aja ya. Karena ini contoh ya. Nah, video itu kalau kita buka, coba ya, dibuka ya. Nah, halaman materi ya. Kita klik. Nah, ini kan video. Ini enggak jalan nih. Tidak bisa jalan secara otomatis. Nah, baiknya bagaimana Pak? Baiknya kalau siswa itu klik menu materi, ya kan? Siswa itu klik menu materi, baiknya videonya berjalan secara otomatis. Nah, caranya bagaimana? Nah, diklik videonya, diklik. Ya, diklik seperti ini, aktif. Terus di sini ada menu playback seperti biasanya, ya. Seperti yang saya tunjukin pada sound kemarin. Nah, di sini ada menu automatically, ya. Klik menu playback yang muncul karena aktif. Kalau enggak muncul berarti videonya belum diklik aktif gini, ya. Nah, kalau sudah diklik aktif ada playback. Nah, di sini dipilih automatically. Sehingga ketika kita coba, nah, klik, maka dia akan ke menu video yang videonya otomatis jalan sendiri. Nah, gini. Jadi, siswa itu akan merasa lebih nyaman, lebih baik. Klik video, langsung muncul. Jalan sendiri. Bagus, ya. Nah, materi-materi teman-teman kemarin sudah ada video, belum? Belum, ya. Selamat datang. Selamat datang. Nanti ditambahi, ya. Ditambahi cari video pembelajaran, katakanlah berdoa, gitu ya. Doa, bangun tidur, katakanlah doa, mau makan. Nah, terus ditaruh di sini, boleh disesuaikan, boleh disesuaikan, dibesarkan, dikecilkan, boleh. Terserah bagusnya bagaimana, ya. Nah, kalau sudah, diklik menu playback, dibuat otomatis. Sudah jadi, ya. Sudah selesai. Oke, berarti materi hari ini, ya, belum saya lanjut, sih. Yang sudah saya sampaikan ini, berarti yang pertama adalah menghilangkan efek klik, ya. Yang pertama tadi, menghilangkan efek klik. Jadi, halaman ini, supaya tidak bisa diklik, kecuali yang menu saja, maka caranya adalah di menu transition. Di menu transition, di sini ada on mouse klik, dihilangkan, ya. Ada on mouse klik, dihilangkan. Terus yang kedua, tambahan hari ini adalah video. Insert video. Video bisa diinsert boleh download melalui YouTube. Nah, kalau sudah dapat dari YouTube, video materi-materi yang bagus, dirangkum, dimasukin di sini, terus diklik, ya. Setelah diklik, masuk ke playback, pilih automatically. Nah, itu, ya. Nah, kalau itu sudah, slide kita sudah layak untuk, apa, digunakan. Video atau media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Nah, seperti itu. Itu bisa kita gunakan untuk, apa, untuk belajar, baik di tingkat SD, di tingkat TK, di tingkat, apa, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, itu. Oke, ada pertanyaan mungkin tentang pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. ada pertanyaan, teman-teman? Sudah bisa semua, ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Yang belum ini, paling yang baru masuk ini, ya? Baru di rumah, Pak. Oh, baru nyampe rumah. Oke. media pembelajaran interaktif. Nah, kalau sudah bisa yang ini, coba saya tunjukin yang punya saya tadi, ya. Nah, ini ya. Ini juga saya membuatnya dari dari PowerPoint murni, ya. Nah, ini PowerPoint murni, dia jalan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Muhammad Masrur. Belajar concept file PDF to Word dengan internet. Sebelum materi, mohon subscribe channel Muhammad Masrur agar Anda mendapatkan notifikasi. Terima kasih. Nah, itu dari PowerPoint, ya. PowerPoint yang saya gabungkan, saya selik, saya taruh di PowerPoint seperti ini, terus gunakan transition, ya, transition gunakan animation, dan sebagainya sehingga bisa jalan sendiri. Tadi saya lihat punya teman-teman yang bisa jalan sendiri itu udah udah bagus sekali, udah bagus sekali. Tinggal penyempurnaan video, ya, materinya dikasih video, terus apa ya, on click, on most click-nya tadi, ya, seperti itu. Ditambah, ya, ditambah. Jadi yang di Google Drive itu di-update, silakan di-update, nanti saya lihat kembali, ya. Oke, sebentar, saya tinggal sebentar aja. Waalaikumsalam. Masya Allah, mau kekurangan Pak Tuan Besai. Wih, berarti itu nanti, itu ya, Google Drive-nya itu dibikin ulang, gitu, Pak. Dibotok, Pak Tuan Besai. Mungkin. Mungkin. Mungkin lagi, gimana? Halo, gimana? Bagaimana? Itu, Pak, nanti dikirim ulang ya tugasnya lewat Google Drive. Jadi gini, kalau tadi sudah di Google Drive, kayak ini, nah, ini punya Mbak Nia Nirmala, ya. Nggak usah dikirim ulang, ini di-update aja. Ini tadi, ini sudah disimpan video atau belum? Sudah disimpan video. Sudah. Oh, kalau sudah disimpan video, berarti sampai naruh lagi aja, ditaruh di folder. Google Drive-nya dibuat dibuat folder, terus disimpan di, disimpan di situ lagi. Jadi, jangan di-update. Ini juga sudah bagus loh, ya, sudah bagus ini. cuman tadi tuh update-an dari saya, tambahan materinya adalah apa? Oke, gitu ya. nah, kepingin saya, kepingin saya, nanti kalau sudah semuanya membuat Bu Agus rapi seperti ini, nanti mendatangkan dosen dari PGMI, entah Bu Ulwi, entah Pak Imam, ya, entah siapa, gitu, Bu Eka, katakanlah gitu, nanti supaya dinilai sama beliau, Nah, bukan dosennya, kalau saya kan bagaimana caranya teman-teman bisa membuat seperti ini. Nah, yang menilai itu orang lain. kalau sudah senang, berarti nilai sampai nanti A, gitu ya. Oke? Iya, Pak. Iya, Pak. Siap. ini sudah bagus ini. ini ya. Nah, ini. Tinggal videonya ya. Tinggal videonya. Yang belum bisa saya klik, mohon emailnya dibuka ya, karena apa? Butuh request, request A-H akses. Jadi, ketika saya klik tadi itu, butuh request A-H akses. sehingga enggak bisa dibuka. Nah, nanti silakan diklik di emailnya teman-teman supaya saya bisa buka. Itu caranya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Pak, kira-kira punya siapa yang enggak bisa dibuka? Ya, intinya emailnya masing-masing dilihat saja. Kalau ada request dari saya, berarti itu berarti itu enggak bisa dibuka dari saya. enggak ada request berarti sudah bisa dibuka seperti ini tadi. Ini tanpa request, yang seperti ini tanpa request. Yang seperti ini tanpa request. Nah, yang enggak bisa dibuka itu butuh request. request. Jadi, buka emailnya saja. Baik, Pak. Siap. Oke, jadi ceritanya kemarin itu gini, sebelum ada wisuda, itu calon wisudawan itu disuruh tes tentang COVID itu ya, ternyata ada beberapa itu ada yang positif, bahkan ada yang di asrama. Di asrama ya, artinya di Darululum gitu, itu ada yang positif. Sehingga ya, alangkah baiknya setelah wisuda sampai seminggu ke depan kita tidak ada di kampus dulu gitu ya. Tadi itu sepi, kecuali saya lihat kelasnya sampean sama Pak Yaya saja yang ada di kampus. Yang lain itu kantornya sepi. Iya Pak. Iya, demi menghindari atau supaya menjaga kesehatan bersama, kita online dulu seperti ini. Ya, sebentar-sebentar minimal 25 menit, 30 menit, nah, itu sudah transfer ilmu, ya, minimal seperti itu sudah transfer ilmu. Gitu ya. Eh, silakan ada pertanyaan yang lain mungkin. Kalau enggak ada silakan di-update. Ya, itu saja dulu. Besok-besok kalau memang sudah aman, kita bisa belajar yang lain. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, gimana, Pak? itu yang di email itu sudah aku ini. oke. Saya lihat ya. Iya. Di Gmail saya ini. Gmail. Wah, ini ya. Open. ini ya, gempa bumi. Ada materinya, ada evaluasinya. Itu ya, ini bagus. Lumayanlah. Tapi, cuma lima ya. Cuma lima ini, Mbak. Oke, nanti silakan ditambah video, video materi gempa bumi, terus, apalagi gambar, boleh ya. Video gempa bumi seperti apa, nanti dimasukkan. Nah, supaya murid itu bisa melihat bentuk gempa bumi. Ya, Pak. Misalkan, misalkan, sampai kalau di sini ada tiga materi, gempa vulkanik, tektonik, sama runtuhan atau terban. Nah, itu sampai buat atau mencari tiga contoh video yang berbeda sesuai ini. Nah, jadi nanti ditambah tiga slat video, gempa vulkanik seperti apa, gempa tektonik seperti apa. Itu ya. Iya, Pak. Pak, harus pakai video. Harus pakai video? iya, iya, itu belajarnya seperti itu. Misalkan, kalau cuma gambar saja, nggak boleh ya, Pak? Gambarnya kan nggak bisa jalan. Kalau video kan tadi itu, apa, bisa, kita bisa simulasi gitu ya, melalui video bahwa diklik videonya langsung jalan sendiri. Itu membantu murid itu lebih giat belajar. Jadi tidak, belajarnya tidak hanya tek, tapi melalui simulasi video. Maksudnya begitu ya. Iya, baik, Pak. Saya lihat email-nya siapa lagi ini. RT Ana, Pak. Baru saja. kita tunggu memahami materi menjawab pertanyaan secara singkat Darul Ulum. Oke, mulai masuk ke menu materi Buis. Nah, ini sangat penting. Misalkan kalau ada videonya, videonya apa? Darul Ulum ya, videonya Pondok Pesantren Darul Ulum. Apalagi yang terbaru, Darul Ulum pondoknya zaman dulu sama zaman sekarang jelas beda karena banyak gedung-gedung baru, terutama di kantor pusat sebagai icon Darul Ulum ya, kantor pusat. Nah, itu kalau misalkan Pak mau bikin video sendiri, boleh di-shooting pakai handphone, nanti dikonversi ke komputer, dimasukin di profil sini. Ya. Cuman kalau saya boleh komentar ini zaman kurang rapi, Mbak. Maksudnya kurang rapi itu misalkan menu materinya itu ditaruh di atas juga nggak apa-apa. kuis atau ini nggak nggak usah diketik atau ini dihilangkan yang menu ini dihilangkan. Itu sudah rapi. Kalau begini kan kayaknya ada apa tiga sisi gitu ya. Atas, bawah, kanan, bawah kuih. Nah, gitu ya. Kalau misalnya videonya ditaruh di slide terakhir, terus dikasih tombol ke slide terakhir, boleh. 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 Sangat boleh. Terterah boleh. Jadi, tidak mempersulit asalkan mudah untuk dipahami menunya. Cara membuat menu materi itulah mudah, sangat mudah untuk dipahami. Jadi, slide-nya terakhir tidak apa-apa. Tapi, di setiap katakanlah materi itu ada klik menu video, boleh. Dengan bantuan itu sangat mudah. Oke, seperti itu. Apa lagi? Apa lagi? ada lagi kira-kira? Oh, ini sudah ada ya ini ya. Buka setelan berbagi. Wah, ini masih minta ini, ini namanya minta apa? Tak akses, tapi sudah muncul ini, sudah bisa muncul. ini sudah bisa muncul. Nah, ini sampean bikin materi apa ini? Metode pembelajaran dalam pesantren. Oke. Ini sangat sedikit, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tambahin lagi lumayan ya. open. Masih jalan ya, masih jalan. Wah, ini sip ya. Wah, ini 20 slide. Nah, ini bagus sini pastinya. 20 slide. Oke, gitu ya. Ini juga menurut saya sangat apa ya, sangat interaktif karena ada gambar, anak-anak ada menunya, ada background awannya. Oke, sangat bagus. Lumayan. Oke, kira-kira itu dulu ya. Dulu ya. Oke, Pak. Sudah sangat cukup. Tinggal merapikkan kasih video. Siap. baik. Dari saya, cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Sama-sama. Amin. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur, Tidur.